Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Nah Sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukes Yaitu Bapak Ilham Saja Nah ini beliau bertanya apakah penderita diabetes Bisa makan talas sebagai pengganti nasi Nah Sobat, perlu anda ketahui bahwasannya Talas ini adalah makanan yang tinggi kandungan karbohidrat Jadi di dalam 100 gram talas ini terdapat kandungan karbohidrat sebesar 26,46 gram Nah jadi kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam 100 gram talas Ini ternyata hampir sama dengan kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam 100 gram nasi Yaitu sebesar 27,9 gram Nah namun ini kalau dilihat dari indeks glikemicsnya Ini talas memiliki indeks glikemics yang rendah Yaitu sebesar 53 Jadi dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya Makanan yang memiliki indeks glikemics di bawah 55 Ini adalah makanan dengan indeks glikemics yang rendah Dan makanan yang memiliki indeks glikemics yang rendah Ini relatif lebih aman bagi penderita diabetes Namun walaupun memiliki indeks glikemics yang rendah Ini akibat kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam talas ini tadi Hal ini menyebabkan talas memiliki beban glikemics sedang Yaitu sebesar 14 Nah jadi apabila dilihat dari kandungan karbohidrat Dilihat dari indeks glikemics Kemudian dilihat dari beban glikemicsnya Ini sebenarnya talas masih bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes Namun tentunya dengan jumlah yang tidak berlebihan Karena apa? Karena walaupun memiliki indeks glikemics yang rendah Namun dengan beban glikemics yang sedang Ini tetap talas ini berpotensi meningkatkan kadar gula darah Bagi penderita diabetes Jika dikonsumsi secara berlebihan Nah oleh karena itu bagi anda yang penderita diabetes Kemudian berencana mengganti nasi anda dengan talas Jadi mengkonsumsi talasnya ini Pagi, siang, dan malam Tidak makan nasi sama sekali Nah ini tidak disarankan Karena apa? Karena yang pertama ini Karena tadi sudah dijelaskan Yaitu tinggi karbohidrat dan tinggi beban glikemics Jadi apabila anda konsumsi secara berlebihan Ini tetap beresiko meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes Yang kedua ini talas ini tinggi pati resisten Nah jadi apabila anda konsumsi secara berlebihan Ini akan menyebabkan gangguan pencernaan Seperti kembung dan sakit perut Yang ketiga ini talas juga tinggi kandungan oksalat Nah dimana apabila anda mengkonsumsi makanan yang tinggi Kandungan oksalat secara terus menerus Ini akan beresiko meningkatkan terjadinya batu ginjal Yang keempat ini tentunya talas Apabila anda konsumsi berlebihan Bisa menyebabkan gatal di mulut dan kerogongan Nah sobat itu tadi informasi tentang apakah talas Bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes setiap hari Sebagai pengganti nasi Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh